Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, saya Astra Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang PAS kelas 8 semester 1 Pada video sebelumnya saya sudah membahas soal 1-20 Dan sekarang saya akan melanjutkan soal 21-30 Tapi sebelumnya jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar channel ini semakin maju Oke, tanpa banyak basi-basi kita langsung ke pembahasan Oke, sekarang kita perhatikan soal nomor 21 Pertanyaan adalah, what are clusters in the center of the papaya fruit? Jadi, cluster itu adalah sekumpulan Jadi, sekumpulan yang ada di tengah-tengah buah papaya itu apa sih? Nah, sekarang kita cari kata kuncinya Kata kuncinya adalah cluster Jadi, perhatikan di sini ada kata cluster Dan, kita lihat sebelum kata cluster itu ada Small black seeds Jadi, biji atau benih yang berwarna hitam dan ukurannya kecil Maka, bisa kita ketahui bahwa jawabannya adalah D Small black seeds of the papaya Karena di sini ada kata center Dan juga ada kata cluster Jadi, dia sesuai dengan pertanyaannya Oke, kita lanjut ke soal nomor 22 Baik Soal nomor 22 Oke Pertanyaan adalah Blah, blah, blah Flimsy wood and a hollow center Nah, di sini pertanyaan adalah The word flimsy has the similar meaning with Jadi, similar itu artinya mirip Atau serupa Makna yang serupa dengan kata flimsy itu apa Jadi, mau tidak mau kita harus tahu dulu arti dari flimsy Nah, flimsy ini artinya lembut Nah, sekarang kita cocokkan dengan pilihannya A, hard artinya keras Tick artinya tebal Dan soft artinya lembut Dan long artinya panjang Maka, dari sini kita bisa tahu bahwa jawabannya adalah Soft atau lembut Jawabannya adalah C Oke Sekarang kita lanjut ke soal nomor 23 Tiga The papaya tree is tall The word tall has the opposite meaning with Nah Tadi kita lihat ada kata similar Dan sekarang kita temui kata baru yang ini opposite Opposite artinya berlawanan Makna yang berlawanan dengan kata tall Jadi, kita harus ketahui dulu lagi Kata tall itu artinya panjang Maka, lawan kata dari panjang adalah pendek Sekarang kita perhatikan Soal nomor 23 Pilihan A Small artinya kecil High artinya tinggi Wide artinya lempar Dan short artinya pendek Maka, jawabannya adalah D Short Selanjutnya, kita ke soal nomor 24 Jadi, ketika kalian ketemui soal seperti ini Jangan langsung dibaca sampai habis Kita langsung fokus ke pertanyaannya Karena kita bukan membaca untuk mencari hiburan Tapi kita menjawab soal Atau membaca untuk mencari tahu jawaban dari soal Kalau dari itu, kita langsung ke pertanyaannya The text is about Jadi, about itu hanya tentang Maka pertanyaannya adalah Teks itu tentang apa? Jadi, kalian perhatikan di sini Ada beberapa pilihan Yang pertama, traveling Yang kemudian B itu shopping Dan yang ketiga itu trekking C Dan yang keempat D itu visiting Nah, dari sini kalian perhatikan Kata kuncinya Kita lihat kalimat pertama Atau paragraf pertama Di sini ada kata traveling Kemudian, kita lihat di sini juga ada kata traveler Kemudian, kita lihat lagi di sini ada On the first day of the travel Jadi, kalian bisa lihat Di sini ada kata kunci travel Lagi-lagi kita lihat ada travel Di mana lagi? Oke Dari sini kita bisa perhatikan bahwa Jawabannya adalah traveling Yang artinya Traveling itu artinya Jalan-jalan Jadi, jawabannya adalah A 24 adalah A Traveling Karena kata kuncinya banyak di sini Di sini ada kata traveling Di sini ada kata traveler Traveler adalah orang yang jalan-jalan Di sini juga ada kata travel Dan Ya, itu dia Selanjutnya, kita ke soal nomor 25 Where did they go? Di sini menggunakan pola bertanya Simple past tense Ya, maka dari itu Kalian bisa perhatikan Pertanyaan adalah Kemana kah mereka pergi? Oke Sekarang kita lihat di kalimat pertama Paragraf Ini ya Paragraf 1 Mr. and Mrs. Chollers Were on a tour to Europe Nah, di sini kita lihat Mereka ada tour ke Eropa Jadi, tour ke Eropa Bisa berarti pergi ke Eropa Maka jawabannya adalah B Eropa Euro Oke Selanjutnya, kita ke soal nomor 26 Bla 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 At many famous places The underlying word has the synonym with Jadi, synonym ini adalah Kata Kata Yang sepadan Atau serupa Dengan kata famous Jadi, kita bisa ganti kata famous ini dengan kata apa Famous Itu artinya terkenal Atau banyak diketahui oleh orang Maka dari itu, kita bisa tahu Bahwa jawabannya adalah Ya, C Jadi, popular Jadi, kalian sudah pasti pernah dengar kata popular Dalam bahasa Indonesia artinya popular Dikenal banyak orang Selanjutnya, kita ke soal nomor 27 He explained the cultural importance of the place Jadi, ada kalimat di paragraf ketiga Dengan bunyi seperti ini He explained the cultural importance of the place The word he refers to Nah, jadi soal ini maksudnya adalah Di sini ada kata he He ini merujuk pada siapa Artinya, he ini siapa sih? Maka kita perhatikan Untuk mengetahui jawabannya Kita perhatikan dulu paragraf ketiga Sebelum kata Maaf Sebelum kalimat He explained the cultural importance of the places Di sini ada Subject Ya, ini The guide The guide stopped the coach at many famous places He Nah, bahwa Dari sana kita bisa tahu bahwa He ini Merujuk pada pelaku di kalimat sebelumnya Yang ini The guide Jadi, orang yang meng-guide Atau bisa kita bilang Pemandu Pemandu wisatanya Maka kita perhatikan Jawabannya adalah They Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 28 Sekali lagi kita lihat di sini ada kalimat They enjoy the two-week tour tremendously Jadi, di sini ada kesalahan tulis ya Seharusnya O-nya cuma satu Dan kalian perhatikan di sini kalimat Ada kata enjoy Kata enjoy ini Di Garis bawahi Ya, di garis bawahi kata enjoy ini Dan Pertanyaan adalah The underlined word has the same meaning as Jadi, same meaningnya sama Kata yang di garis bawahi ini Mempunyai makna yang sama dengan Oke, enjoy Enjoynya menikmati Menikmati suatu acara Suatu kegiatan Terus seperti itu Maka Kita bisa katakan Di sini Bore Artinya bosan Jadi, itu bermakna negatif Tidak sesuai dengan kata enjoy Kemudian Pleasure Pleasure artinya merasa senang Kemudian Yang C Addicted Itu artinya merasa kecanduan Jadi, yang C juga bermakna negatif Kemudian Amazed at Itu artinya terpesona Akan sesuatu Nah, saya jelaskan bahwa enjoy itu artinya Merasa senang Atau menikmati sesuatu Maka, jawabannya adalah Yang paling tepat adalah B Atau B Got pleasure from Artinya merasa senang Akan suatu hal Jawabannya adalah B Selanjutnya, kita ke soal nomor 29 Oke, sekali lagi Jangan lihat Jangan dulu dibaca teksnya Kita langsung ke pertanyaan When will Fernando hold his party Jadi, disini Kata kuncinya adalah When Kapan Jadi, waktunya kapan Kita lihat disini Timenya itu 7pm Jadi, jam 7 malam Maka, dari itu Kita cari saja Yang mana sih Arti dari Malam Kalau morning Itu artinya pagi Sudah tidak mungkin itu jawabannya Kemudian Midnight Artinya tengah malam Itu sekitar jam 12 malam Jadi, tidak mungkin Evening artinya malam Dari jam 7 Sampai jam sekitar jam 10 Atau jam 11 Dan In the afternoon Artinya siang hari Maka, dari Penjelasan saya Bisa kita simpulkan Bahwa jawabannya adalah C In the evening Sekarang, kita ke soal yang terakhir Untuk video kali ini Yang ini Soal yang ke-30 Pertanyaan adalah What should Feral do If he cannot come to the party? Apa yang mesti Feral lakukan Jika dia tidak bisa datang Ke pesta tersebut Jadi, kita perhatikan Di kalimat terakhir disini Please confirm If you couldn't come Tolong Konfirmasi Jika Kamu tidak bisa datang Jadi, kata kuncinya adalah Confirm Please confirm Konfirmasi Sekarang kita lihat Di pilihannya Ada tidak kata Confirm Ya, ini dia Jawabannya adalah B Confirm to Nera A few days before Mengkonfirmasi Ke Nera Beberapa hari sebelumnya Jika Farel Tidak bisa datang Oke, sekian dulu Penjelasan saya Tentang soal PAS Kelas 8 Semester 1 Semoga penjelasan ini Bisa dipahami Dan, sekali lagi Jangan lupa Klik like Share Dan subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan, pastikan kalian Selalu mendukung channel pendidikan Oke See you again In the next video Bye-bye